Selamat datang di channel Calon Detektif Mengenai pembahasan Putri Duyung memang penuh dengan kontroversi Di internet sendiri banyak menyebar foto-foto ataupun video-video mengenai wujud Putri Duyung itu sendiri Baik yang masih hidup maupun yang sudah menjadi fosil Namun pembahasan kita kali ini beda banget dengan pembahasan mainstream lainnya di internet Karena kita akan membahas pandangan agama tentang Putri Duyung itu Mulai dari keberadaannya, rupanya, wujudnya, dan juga hukum menikahinya dan juga memakannya Pembahasan kita kali ini merujuk kepada beberapa kitab Yaitu Kitab Ajwi Ba'azur Qoni, Kitab Hasisa Al-Bujayrimi, dan juga Kitab Haya'a Al-Hayawan Dan juga beberapa pendapat ulama kontemporer seperti Ibnud Saimin dan juga Seh Salifauzan Tapi sebelum kita lanjut, gak ada ruginya dong Buat kalian semua untuk berlangganan video kita Dengan cara klik tombol subscribe berwarna merah di bawah video ini Maka dengan begitu, kalian bakalan menjadi orang pertama yang tahu video terbaru Dari calon detektif Kitab Ajwi Ba'azur Qoni adalah kitab Kitab yang berisi jawaban-jawaban Azhar Qoni Azhar Qoni sendiri merupakan ulama besar bermathab maliki dan hidup hingga wafat di Cairo Kitab Hasya Al-Bujayrimi atau nama lengkap Tuhfa Al-Habib Ala Syar Al-Khautib Yaitu Kitab Yang Muraikan Fikih bermathab Imam Syafi'i Kitab ini sendiri dikarang oleh Al-Sya'i Shulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujayrimi Al-Syafi'i Atau dikenal dengan nama Imam Bujayrimi Kitab Khaya Al-Hayawan adalah kitab yang membahas tentang berbagai macam jenis hewan yang ada dan dengan macam-macamnya Di dalam kitab ini banyak sekali disebutkan hewan-hewan yang sangat unik dan juga langka Yang mungkin saat ini sudah punah atau tidak diketahui lagi keberadaannya Kitab ini disusun oleh seorang ulama Mesir bermathab Syafi'iyah yang bernama Kamaluddin Muhammad bin Musa'ad Damiri Ikan Duyung atau Putri Duyung diakini sebagai mahluk metologi hewan laut setengah manusia dan setengah ikan Putri Duyung kerap dikaitkan dengan peristiwa berbahaya seperti banjir, badai, kapal karam, dan pendenggelamannya Pada tradisi lainnya Putri Duyung digambarkan memiliki sifat baik dan juga pemurah Seperti menganugerahkan hadiah atau jatuh cinta pada manusia Kisah Putri Duyung muncul dalam cerita rakyat dari berbagai budaya di seluruh dunia Meliputi Eropa, Afrika, dan juga Asia Kisah pertamanya muncul pada masa Assyria kuno tentang seorang dewi bernama Atargatis Yang mengubah wujudnya menjadi seorang Putri Duyung lantaran malu telah membunuh kekasihnya tanpa sengaja Masyarakat Babylonia juga menyembah Putri Duyung sebagai dewa laut yang dikenal sebagai ia atau Wanes Yang digambarkan sebagai duyung jantan Dalam mitologi Yunani Putri Duyung dikatakan selalu menggoda para pelaut yang lalai Siapa saja yang tergoda akan menemui ajalnya Putri Duyung juga dikaitkan dengan makhluk siren dalam mitologi Yunani Putri Duyung juga menjadi salah satu subjek populer dalam bidang seni dan sastra pada abad modern ini Namun juga Putri Duyung memiliki sebutan yang berbeda di tiap tempat Seperti sebutan Mami Wata dari Afrika Barat dan Tengah Rusalka dari Rusia dan Ukraina Dan Merau dari Irlandia Sedangkan dalam kitab Ajwi Ba'azer Kony disebutkan dengan Admiyatul Bar atau Peri Laut Dalam kitab Hashisha Albu Jairimi disebut dengan Banatul Rum Dalam kitab Haya Alhayawan disebut dengan Insan Ulma Serta Sekul Bar untuk yang jantannya dan Sheffhausen menyebutnya Hurria Mengenai adanya makhluk ini belum dapat dipastikan Christophorus Kolombus mengatakan bahwa ia pernah melihat Putri Duyung saat penjelajah Laut Karibia Dan laporan penampakan juga ada pada abad ke-20 dan ke-21 di Kanada, Palestina dan juga Simbabwe Dalam kitab Hashisha Abu Jairimi jilid 4 halaman 230 Ar-Rawyani Asyafi'i bercerita tentang para pelaut Bahwasannya beliau atau Ar-Rawyani jika didatangi oleh nelayan yang membawa ikan dalam bentuk seorang wanita Maka beliau meminta sumpah dari nelayan itu bahwa dia tidak akan pernah menyetubuhinya Dalam kitab Haya Alhayawan jilid 1 halaman 46 Manusia Laut adalah hewan yang menyerupai manusia Namun dia tidak memiliki ekor Al-Qazwa ini berkata Ada seorang yang datang membawa hewan ini di zaman kami dalam bentuk yang telah kami sebutkan Dan disebutkan sungguhnya di Laut Sam di beberapa waktu ada hewan yang bentuknya menyerupai bentuk manusia Dan dia memiliki jenggot yang putih Mereka menamainya dengan She'albar Jika dia dilihat oleh manusia maka mereka akan merasa senang Mengenai fisik ceritanya Putri Duyung merupakan hewan yang mirip dengan wanita dan juga mempunyai paras yang cantik Hal ini juga diterangkan dalam kitab Hashisha Abu Jairimi jilid 4 halaman 230 Banat Ar-Rawyani adalah ikan di laut yang menyerupai wanita Dia memiliki rambut yang terurai panjang Warnanya condong kecoklat-coklatan memiliki kemaluan dan juga payudara Dapat berbicara namun tidak dapat dipahami Mereka tertawa dan terbahak-bahak Terkadang ikan ini tertangkap oleh para pelaut kemudian dinikahi dan dikembalikan lagi ke laut Lalu bagaimana hukumnya menyetubuhi atau menikahi Putri Duyung Imam Azharqani menjelaskan dalam kitab Ajuibah Azharqani halaman 46 Al-Imam Azharqani al-Maliki rahimahullah beliau ditanya Perilaut jika dinikahi oleh manusia apakah perilaut tersebut akan bersama manusia itu kelak masuk surga Lalu beliau menjawab Perilaut termasuk dari kalangan hewan maka tidak boleh dinikahinya Dan jika disetubuhi maka pelakunya harus dihukum takdib atau takzir Hukuman yang bukan had karena sebuah tindakan kemaksiatan dan kriminalitas Dan perilaut pada hari kiamat akan menjadi debu seperti hewan-hewan lainnya Dalam bahasa Syabu Jairimi Ar-Rawyani Asyafi'i meminta sumpah dan nelayan Yang mendapatkan Putri Duyung untuk tidak menyetubuhinya Artinya menyetubuhi Putri Duyung sama dengan menyetubuhi hewan atau dihukumi takzir Itu karena Putri Duyung merupakan jenis dari hewan Lalu apakah Putri Duyung bisa dimakan? Syekh Fawzin pernah ditanya mengenai hukum memakan Putri Duyung Wahai Syekh yang mulia semoga Allah selalu memberi taufik Ada sebagian para nelayan yang ahli tentang ikan menyebutkan bahwa di laut ada ikan yang kepalanya Seperti kepala wanita dan dia memiliki wajah seperti wajah wanita Apa boleh dimakan dan mereka menamainya dengan huriah yaitu peri laut Beliau Hafizahullah menjawab Ada namanya manusia laut ada ikan yang memiliki bentuk seperti manusia yang mereka namai dengan manusia laut Setiap hewan laut yang diburu maka boleh dimakan walaupun dia berbentuk seorang laki-laki atau wanita Syekh Ibn Utsaimin beliau pun juga pernah ditanya tentang manusia laut ini Dan beliau berfatwa akan bolehnya memakan hewan laut ini dengan berdalil dari hadis nabi atau laut itu suci dan halal makhluk di dalamnya Sampai sekarang wujud Putri Duyung belum bisa dapat dibuktikan secara ilmiah Terlepas dari banyaknya foto dan video yang berada di internet Pada tahun 2012 National Ocean Service Amerika Serikat mengatakan bahwa bukti keberadaan Putri Duyung tidak pernah ditemukan Nah itu tadi merupakan pandangan ulama tentang Putri Duyung Sekali lagi video ini tidak bermaksud untuk mengklaim bahwa Putri Duyung itu ada atau tidak Semua terserah pada kalian baik mau percaya ataupun tidak Serta juga jangan terlalu berobsesi jika Putri Duyung itu cantik seperti di film-film atau sebagainya Walaupun mereka diceritakan memiliki rupa seperti wanita bukan berarti mereka pasti seperti manusia Bahkan Columbus yang mengaku pernah melihat Putri Duyung pun kecewa karena Putri Duyung yang ia lihat tidak sesantik seperti yang diceritakan dalam mitos-mitos Bahkan ada yang berpendapat bahwa itu merupakan hewan, sapi laut, atau mante, ataupun dugung Nah mungkin sampai disini saja video kali ini guys Semoga bermanfaat Dan juga jangan lupa buat subscribe, like, dan juga share video ini ke teman-teman kalian semua Oke, terima kasih Sub indo by broth3rmax